selamat menikmati alhamdulillah, luar biasa, allahu akbar sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati 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 Setelah ibu guru membacakan Nanti kalian membaca Satu persatu Gantian Jadi didengarkan dengan baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Khamsu, Samaniyah, Sabo'ah, Saniyah, Fis'ah Arba'ah, Khamsa, Sifro, Salah, Tun, Saniyah Ramu Biridi, Khamsu, Sabo'ah, Saniyah, Saniyah, Fis'ah Ana, Filmidun, Filfasli, As-Sabi, Filmadur-Rasati, Al-Mutawasyutati, Al-Islamiyah, Al-Dukumiyah, Fahid Sarajan Wa'unwanu, Madur-Rasati, Fis'ari, Ahmad, Dahlan, Rokmu, Arba'ah, Khamsu, Salah, Tun Sarajan, Zawal, Wustaf Rokmu, Telepun, Madur-Rasati, Sifro, Saniyah, Sabo'ah, Wahid, Samaniyah, As-Salita, Arba'ah, Samaniyah, Sita, Sita, Salah, Tun Rokmu, Biridi, Khamsa, Sabo'ah, Salah, Saniyah, Saniyah, Fis'ah Bayti, Koribun, Min, Madur-Rasati Ana, Adhabu, Ilal, Madur-Rasati, Bitar-Raja Rindi, Ukhtun, Kabirotun, Bismuha, Ayzidah Unwanu, Baytuha, Fis'ari, Ahmad, Yani, Rokmu, Sita, Wa Arba'un Surakarta, Jawal, Ustaf Rokmu, Mahmu, Nuham, Sifro, Sabo'ah, Hontun Sita, Sita, Wahid, Isnani, As-Sabo'ah, At-Tis'un, Tis'ah, Arba'ah, Homsah Iyakil, Midatun, Mahirotun, Wa Nasyikotun, Bil Madur-Rasati Al-Aliyah Al-Islamiyah, Al-Bukumiyah, Wahid Surakarta Unwanu Madur-Rasatuham, Syariq, Sumpah, Pemuda, Rokmu, Hamsu, Wa Ashkona Surakarta, Jawal, Ustaf, Rokmu, At-Tribun, Sifron, Saniyah, Samaniyah, Wahid Sabo'ah, Kamaniyah, Arba'ah, Sabo'ah, Kamaniyah, Wahid, Iskosaniyah Maituha, Ba'idun, Al-Madur-Rasatihah Hia, Tadhabu, Ilal Madur-Rasati, Bil Hafilah Andi, Mudarrisu, Al-Luhat Al-Arabiya Ismuhu, Sayyid, Abu'ud-Rahman, Abu'ud-Rahman Hua, Mudarrisu, Mahir, Wa Jamir Hua, Min, Madinati Surabaya, Jawah, Syarqiyah Unwalu, Baytuhu, Fishariq, Sudirman, Rokmu, Hamsu, Wa Sabo'unam Surabaya, Jawah, Syarqiyah Warahmu, Mahmuluhu, Sifron, Wasamaniyah, Wahid, Al-Thalitha, Al-Thaniyah, Khamsah Nah, Bu Guru sudah membaca Hiro'ah Yang berkaitan tentang Al-Ulwan Yang masih berkaitan tentang Al-Ulwan pelajaran kemarin Nah, sekarang Ibu minta untuk membaca satu persatu Satu anak cukup membaca satu paragraf Yang dimulai dari sebelah ibu, sebelah kanan Dapat Jol, paragraf pertama Ismi Abdullah, Bulwani, Fishari, Syukarno, Rok, Syukarno Rokmu, Hamsataw, Wa Rangusduna, Seragin, Jawah, Lusto Rokmu, Mahmuni, Mahmuni, Sifron Rokmu, Sifron, Rokmu, Baridun, Rokmu, Biridi, Khamsun, Sifatun, Isnani, Isnani, Tisantun Anad, Dilamidun, Bilfas, Risabi, Bilfas, Risabi, Bilfas, Rasatil, Mutawah, Sitotil, Islamiyah, Hukumiyah, Wahidun, Seragin Bangun Wanu, Madarusati, Fishari, Ahmad, Rahman, Rokmu, Arbaatun, Wa Sarasatun Seragin, Jawah, Lusto Rokmu, Dilipiun, Madarusati, Sifron, Isnani, Sabatun, Wahidun, Samanyatun, Sarasun, Wa Arbaatun, Samanyatun, Sitatun, Isnani Rokmu, Baridun, Khamsun, Sabatun, Isnani, Isnani, Tisatun Baiti, Koribun, Min, Madarusati Anad, Adhabu, Ilamad, Rosati, Bidara, Wujati Nah, sebelum melanjutkan ke paragraf sebelumnya Kita artikan bareng-bareng dulu ya Apa ada yang bisa mengartikan ini? Yuk, artikan bareng-bareng yuk Nama saya Abdullah Alamat saya di Jalan Soekarno, nomor 25, Seragen, Jawa Tengah Nomor telepon 085-872-945-032 Nomor kos saya 5-57-22-9 Saya murid di sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1, Seragen Alamat sekolah saya di Jalan Ahmad Dalar Nomor 34, Seragen, Jawa Tengah Nomor telepon sekolah saya 0271 834 862 Nomor Os 57229 Carakan rumah saya Dengan sekolah Dekat Rumahku dekat dengan sekolah Rumahku dekat dengan sekolah Saya Saya perangkat Atau pergi ke sekolah Dengan Sepeda Sepeda motor Sepeda motor Sepeda motor apa sepeda Sepeda Masa anak SM sudah boleh buat motor Jadi tergantung ya Terus lanjut Kedua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Baitulha Fishari Ahmadiyani Rokmun 42 Surakarta Jawa Lusto Rokmun Mahmul Luhat Ciflun Samaniyatun Homsatun Siptatun Siptatun Wahidun Islamik Samaniyatun Tisatun Tisatun Aba'atun Homsatun Tisatun 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 Mahiratun Tisatun Tisatun Madrasah Al-Ali Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Wahid Surakarta Anwanu Madrasah Siptatun Siptatun Tisatun Tisatun Surakarta Jawa Lusto Barok Muttir Rikun Kho Cifrun Islani Sabatun Wahidun Samaniyatun Sabatun Arba'atun Samaniyatun Sabatun Islani Ba'itullah Ba'idun Al-Madrasah Biatan Habu Ilal Madrasah Dihab Nah Sebelum lanjutkan Sama ya Diantikan terlebih dahulu Bersama-sama Kalau yang gak tahu Bisa dibantu Sama temannya Yuk Saya mempunyai Kakak Perempuan Namanya Ajiza Alamat rumahnya Di jalan Ahmadiyami Nomor 42 Surakarta Jawa Tengah Nomor teleponnya 085 661 289 945 Dia murid yang pintar Dan rajin Di sekolah Di sekolah Di Madrasah Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta Alamat sekolahnya Di jalan Sumpah Pemudan Nomor 25 Surakarta Jawa Tengah Dan nomor Telepon sekolahnya 0271 87 48 72 Rumahnya Jauh dari sekolah Dia berangkat Ke sekolah Dengan Is Wahy Lanjut Harga terakhir Indi mudarisun Al-Lukhotel Arabiya Ismuhu Sayyid Abdul Rahman Hua mudarisun Mahirun Wajamilun Hua Mim Madinah Surabaya Jawa Syarqiyah Unwanu Baytihi Fishari Sudirman Rokmu Homsatu Wasem'una Surabaya Jawa Syarqiyah Warokmu Mahmuluhu Sifrun Samaniatun Wahidun Salasatun Isnanit Homsatun Tis'atun Sem'atun Tis'atun Salasatun Alba'atun Sem'atun Wahy Nah lanjut Untuk mengartikan Jok lanjut Mengartikan Yang gak tahu Bisa dibantu Sama temennya Kita kan Diskusi ya Menurutkan konteks Ini bersama-sama Jok yang gak bisa dibantu Temennya Saya mempunyai Guru Bahasa Arab Namanya Sayyid Abdul Rahman Abdul Rahman Apapun Abdul Rahman Dia guru Guamundar Risun Mahir Wajami Dia guru yang Dia guru yang pintar Dan Ganteng Ganteng Terus Dia dari kota Surabaya Jawa Timur Terus Alamat rumahnya Di Jalan Sudirman Nomor 75 Surabaya Jawa Timur Nomor Teleponnya 081 325 679 347 Nah Sudah jelas kan Berarti kita mencerahkan Tentang siapa disini Siapa aja yang kita Ceritakan Di bacaan ini Abdul Rahman Barangnya Abdul Rahman Dan Buku Basar Buku Basar Nah Abdullah itu siapa Abdullah Murid Murid di Mutawas Yuta NTS Aliyah Al-Islamiyah Aliyah Al-Islamiyah Hilmadrasah Al-Islamiyah Al-Islamiyah Berarti Al-Islamiyah Hilmadrasah Al-Mutawas Yuta Al-Islamiyah Berarti NTS Terus Kemudian Siapa lagi Tadi Selain Abdul Loh Nekanya Nekanya Siapa Azizah Rumahnya Dimana Mbak Azizah Ini Surakarta Terus Dia itu Apa Seorang Murid Orang Murid Terus Kemudian Siapa lagi Yang diseritain Dalam Bacaan Teks Guru Guru Basara Namanya Siapa Guru Basara Pak Abdul Rahman Gimana Pak Abdul Rahman Ketika Mengajar Kelas Guru Yang Tintar Dan Ganteng Ganteng Ya Tinggalnya Pak Abdul Rahman Gimana Tinggalnya Surabaya 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 Sudah 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 Bada Tau Ya Isi Dari Teks Bacaan Disini Kemudian Lanjut Tadrip Ya Tadrip Ibu Akan Memberikan Soal Kemudian Nanti Kalian Langsung Menjawab Dengan Angkat Tangan Ya Soalnya Gampang Gampang Kalian Udah Tau Artinya Yang Pertama Soal Nomor Pertama Nanti Lalu Angkat Tangan Aja Ya Nomor Pertama Ma'un Wanu Abdullah Angkat Tangan Yang Namanya Sutri Dibaca Dulu Soalnya Ma'un Angkat Nanti Nanti Gimana Alamat Abdul Amat Adanya Onor Abdullah Fisari Soekarno Rokmon Horm Sata Wa'is Sronat Seragin Jawa Rustom Nanti Apa Alamat Abdullah di jalan Soekarno nomor 25 Raken Jawa Tengah eh cepet tangan dulu belum pada sarapan ya belum lanjut soal nomor 2 hal abdullahi jilmi hidun nah siapa ini artinya apa ini eh apakah abdullahi murid apa abdullahi seorang murid maka abdullahi seorang murid jawabannya apa jawabannya nah abdullahi midun bilfazlisapi ilmatresatil mutawa sitotil islamiyatih hukumiyah wahidun seragen artinya apa itu dari jawaban itu abdullahi adalah murid kelas 7 mts atau madrasa sanamiyah negi 1 Sabin Oke soal kemudian yaitu maun wanumma dorosatuh abdullahi siapa namanya elah elah nah dari soal ini artinya apa maun wanumma dorosati abdullahi gimana alamat sekolahnya abdullahi oke nah jawabannya apa alamat sekolahnya abdullahi berada di jalan dan Ahmad jahlan nomor 34 seragen Jawa Tengah suhaib takut jangan dulu dah kan udah tau kan nah satu soal lagi ya nanti yang bisa jawab memburu kasih hadiah nanti di akhir pelajaran ya ya soalnya hal baik itu abdullahi jauh dari sekolah ya apakah rumah abdullahi jauh dari sekolah jawabannya apa artinya apa tidak rumah rumahnya abdullahi jauh dari sekolah nah suhaib baik nanti hadiahnya bisa diambil ya setelah pelajaran ya dah mau soal lagi enggak 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 ya udah sebelum ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini Apakah ada yang ditanyakan mengenai tentang bacaan atau teks tersebut tidak ada yang ditanyakan berikutnya mau dikasih PN enggak 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 sebelumnya tutup salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini disimpulkan secara rinci dan gelap isinya tuh apa aja sih di cerita ini gitu simpulan pelajaran pada pagi hari ini siapa yang mau menyimpulkan kalau nggak mau ibu tunjuk nanti anak-anak tangan nanti dapet jajan lagi ya siapa yang menjawab yuk ayah Oh ya tanda Jor Hai bacaan pada baju ini membahas tangsita nangruh Ahmad 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 Abdullah Abdullah dia tinggal di Serangkin yang dijalan 20 diva Jawa di Serangkin Jawa Tengah dan dia mempunyai kakak perempuan bernama bernama Azizah dia itu seorang murid man satu sangkin dia surat-sangkin surat kata dia mempunyai guru bahasa Arab yang bernama Abdul Rahman dia guru yang yang sangat pintar dan sangat gantung ya sudah sudah ada yang mau nambahin ada yang mau nambahin lagi ya udah tampak tangan dulu buat Mbak Nabi Mbak Nabi Mbak Nabi Mbak Nabi Mbak Nabi ya Alhamdulillah seorang murid yang mati di sekolah MTS sekolah mana tadi MTS negeri satu seragen dia mempunyai kakak yang namanya itu Aziza nah kakaknya itu sekolahnya di SMA atau Mani mereka beda tempat ya adeknya di seragen kakaknya di Surakarta nah diserita tersebut menceritakan juga bahwa dia mempunyai guru yang namanya itu Abdul Rahman dikatakan diserita disini bahwa gurunya itu seorang guru yang pandai dan tampan rupawan ya dan dia bertempat tinggal di kota Surabaya atau Jawa Timur nah seperti itu ada yang ditanyakan lagi atau udah jelas sekali pelajarannya itu membosankan apa nggak sih menyenangkan menurut sekalian pembelajaran yang menyenangkan tuh kayak gimana yang harus ada kuis-kuisnya kuis aja hajiahnya berarti yang bikin menarik itu tentang hajiah berarti apa siswanya juga harus aktif ya biar apa namanya dia bisa jawab dan dapat hajiah berarti ya ya oke ntar ternyata cukup sekian pelajaran pada pagi hari saya akan menошuhWaikum warahmatullahi wabarakatuh путar akhirat dokumen E'lah al DAVID